Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum Di video kali ini aku akan membuat kerupuk yang terbuat dari nasi Dan setiap aku punya nasi sisa, aku dibuat seperti ini Jika teman-teman penasar dengan cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai Bahan utamanya tentunya ada 1 piring nasi sisa Selanjutnya tuang nasi ke dalam wadah Kemudian beri 2 sasat kalau dipenyedak 1 sasat bawang putih bubuk Ketumbar bubuk secukupnya saja Irisan 3 batang daun seledri 1.4 tepung tapioca Beri air secukupnya ya teman-teman Lalu uleni sampai semuanya tercampur rata Jika semuanya sudah tercampur rata, ini sisihkan dulu Selanjutnya siapkan loyang Lalu olesi dengan minyak Supaya nanti adonannya tidak lengket ya teman-teman Kemudian masukkan semua adonan ke dalam loyang Jika semua adonan sudah masuk ke loyang, selanjutnya siap untuk dikukus Setelah langsung berbunyi, kukus adonan selama 30 menit Nah teman-teman ini sudah matang dan sudah agak dingin ya Kita angkat dulu Selanjutnya keluarkan adonan dari loyang Karena ini adonannya masih lembek Supaya mengeras, aku akan simpan di dalam kulkas selama 2 jam ya teman-teman Ini setelah 2 jam di dalam kulkas Adonannya sudah mengeras Lalu siap untuk diiris-iris Kemudian siapkan kelenan Lalu potong-potong adonannya Untuk cara memotong Disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman Mau bentuk kotak ataupun memanjang Yang penting irisannya tipis Biar nanti kalau dijemur cepat kering Lakukan seperti ini sampai semuanya selesai Setelah selesai diiris-iris Selanjutnya ke tahap penjemuran Nah teman-teman Kalau aku menjemurnya seperti ini Ini di belakang rumah Semoga tidak ada hujan Biar cepat kering dan bisa digoreng Nah teman-teman Ini sudah kering Alhamdulillah Tadi cuacanya bagus Selanjutnya ini siap untuk digoreng ya Selanjutnya panaskan minyak Lalu goreng kerupuk nasinya Di tahap ini Minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman Biar kerupuknya mengembang Dan tidak bantat Jika sudah mulai kuning kecoklatan Ini tandanya sudah matang ya teman-teman Maka dari itu Angkat Lalu iriskan Goreng semua kerupuk ya teman-teman Sampai semuanya selesai Menggorengnya sambil dibalik-balikin ya teman-teman Biar matangnya merata Oh ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Mencet juga tombol loncengnya Dan jika perlu Bagikan ke teman-teman yang lain ya Nah teman-teman Kerupuknya sudah semua digoreng Ini kriuk dan renyah banget Jika teman-teman membuat untuk dijual Tinggal dikemas saja Sesuai selera Moga bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton